Usai menyalurkan paket sembako tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Andes Viandar melalui Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengatakan, kegiatan Jumat Barokah tersebut merupakan bentuk kegiatan sosial yang rutin dilakukan di setiap hari Jumat. Tim Jumat Barokah Polda Banten menyalurkan sembako kepada anak-anak di Yayasan Yatim Piatu Baiturohman di Kecamatan Kesemen Kota Serang. Penyerahan sembako dilakukan di Taman Alulintas Polda Banten. Sembako tersebut dari hasil jakat profesi personel Polda Banten dan Komunitas Bajero Indonesia Club. Dari Kota Serang, Sultan TV memberitakan.